Sejumlah warga pengandaran yang menjadi korban kasus penipuan CPNS mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ciamis, Jawa Barat untuk mencari keadilan. Kedatangan sejumlah warga daripada herang Kabupaten Pengandaran ke kantor Kejaksaan Negeri Ciamis ini diterima oleh jaksa fungsional yang menangani kasus penipuan CPNS tersebut. Mereka mempertanyakan kelanjutan proses kasus penipuan CPNS yang sudah tiga bulan berjalan dan sudah dilepahkan dari pores Ciamis itu. Salah seorang korban, Kasno mengatakan dirinya bersama beberapa warga lainnya yang menjadi korban berharap yang kejari Ciamis harus bekerja secara profesional sehingga tersangka bisa dijerat dengan hukum yang sesuai dan tidak diberikan keringanan atau tidak langsung bebas begitu saja. Harapan itu dinilai cukup adil karena selama ini perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat PNS aktif berinisial MLS di Kementerian Agama Pusat tersebut telah mengakibatkan banyak warga yang menjadi korban dengan kerugian material diduga mencapai miliaran rupiah. Kita untuk menindaklanjuti laporan yang telah kami sampaikan tentang penipuan CPNS. Ini korbannya ada berapa total Pak? Banyak Pak korbannya. Ada puluhan orang terdok saya dan merekam mereka dari Padaerang Pembangunan Pantara. Oke. Modusnya apa Pak? Dia menjanjikan untuk bisa meloloskan CPNS dari Kementerian Agama dari dinas dan lainnya tanpa testing. Tanpa testing. Itu terjadi tahun berapa itu? Itu tahun 2016. 2016. 2016 sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Jadi intinya dia menipu ya. Itu Pak berapa kisaran per orangnya Pak rata-rata? Kisaran per orang ada yang diminta 180, ada yang 120 juta, ada yang 1 juta. Pak rata. Akan sendiri berapa? Saya sendiri sudah 120 juta. 120 juta. Sudah diserahkan ke beliau. Dia kompotan Pak. Ada timnya, dia itu ada beberapa orang. Jadi sayangnya harus menyerahkan uang ke sini. Ke rekening dia, rekening atas nama temannya. Jadi bukan rekeningnya, bukan atas nama dia sendiri, tapi komplotannya. Harapannya seperti apa Pak? Ya. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya kejadian bertindak profesional dan harus menindak pelaku, menindak pelaku sesuai dengan hukuman, dengan pasal yang sesuai. Menurut Kasno, kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu dan berhasil diungkap oleh Satreskrim Pores Ciamis pada bulan April 2021 kemarin. Pelaku menjanjikan kepada para korban bisa lulus tanpa testing untuk menjadi CPNS dari Kementerian Agama. Kasno juga menambahkan kemungkinan jumlah korban terus bertambah dan tidak hanya dari daerah pengandaran, namun juga dari kota Banjar dan Ciamis. Sementara itu, jaksa fungsional Kejari Ciamis yang menangani perkara tersebut, Fitri Cahyanti Eka Putri mengatakan, kasus tersebut sudah masuk tahapan dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik kepolisian kepada Kejari Ciamis. Menurut Fitri, pihak yang akan menjalankan proses penanganan kasus ini dengan prosedur dan terkait materi perkara nanti bisa dibuktikan di persidangan. Proses tahapan yang untuk perkaranya atau senama Nsetiono ya, sudah dalam proses tahap dua. Tahap dua itu yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik kepolisian, Polres Ciamis ke kita ya, Pidiaksa A. Nah ini kita prosesnya masih proses tahap dua dan belum pelimpahan ya, belum pelimpahan ke PN, mungkin dimungkinkan sekitar satu minggu ke depan kita akan melakukan pelimpahan, seperti itu. Dari Ciamis Jawa Barat, Tim Lensa Jurnal, melaporkan.